Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini selanjutnya ada etalase diringkus tim opsional Polsek Sungai Gelam. Nah, kenapa nih? Jadi ini ada tim opsional Polsek Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menangkap tersangko DG atas kasus pencurian rokok 1 etalase di desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. Wah, 1 etalase rokok diambil. Panas tuh mulut tuh kalau udah isap dulu. Bagaimana beritanya? Ini dia. Tersangka pelaku pencurian rokok 1 etalase milik warung yang berada di desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, berinisial DG diringkus polisi. DG terekam CCTV saat melancarkan aksinya pada Jumat 3 November 2023 lalu. Saat diringkus polisi, perang bukti berupa rokok sudah habis dijual oleh tersangka untuk kebutuhan hidupnya. Pelaku diketahui merupakan pekerja seraputan. Atas perbuatan pelaku, pemilik warung mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Ibtu Usaha Sitepu, Kaposek Sungai Gelam mengatakan, Hasil pengembangan dari tim opsional Posek Sungai Gelam dari CCTV yang menjadi barang bukti atas perbuatan pembobolan dan pencurian rokok 1 etalase di desa kejamatan Sungai Gelam ini. Polisi mengamankan tersangka atas nama DG yang merupakan residivis pencurian, yang diamankan di sebuah kontrakan di RT 07 Desa Petaling Jaya. Kami Kaposek Sungai Gelam, Ibtu Usaha Sitepu beserta kanit rice krim Sungai Gelam dan kawan-kawan posonil Sungai Gelam dapat kami laporkan kegiatan kami pada hari Sabtu tanggal 4 November. Kami beserta tim dalam pengungkapan kasus pencurian 1 etalase rokok senilai 5 juta rupiah kita terapkan pasal 363, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun dengan tersangka inisial D-N. Setelah itu kegiatan laporan tanggal di bulan September. Pelaku melarikan diri. Alhamdulillah kita bisa ungkap pada hari Sabtu tanggal 4 November. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.